Sementara itu, upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan serta menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel bersama tim pengendali inflasi daerah Kalsel kembali menggelar pasar murah di siring 0 km Jalan Jenderal Sudirman. Berbagai macam kebutuhan masyarakat disediakan dengan harga lebih rendah dari harga di pasaran. Sebagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan serta menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel bersama tim pengendali inflasi daerah Kalsel kembali menggelar pasar murah di siring 0 km Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin. Pasar murah yang digelar sejak Jumat hingga Minggu tadi dijual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat disediakan, seperti beras, gula, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, dan lainnya. Kepala Disdak Provinsi Kalsel Bir Hasani mengatakan, sejumlah kebutuhan pokok ini dibanderol dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Hal ini untuk membantu masyarakat di tengah meningkatnya harga bahan pokok di semua pasar yang ada di Kalsel, akibat kurangnya pasokan dan terjadinya kenaikan harga BBM. Inflasi yang bersumber dari bahan makanan itu sudah mulai turun dan dalam 3 bulan ini tidak ada lagi di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota yang dijadikan sampel inflasi itu di atas 1% tidak ada lagi ya. Karena kita begitu gencar melaksanakan pasar murah. Dari pantauan selama dilaksanakan pasar murah ini, komoditas utama yang ramai dibeli warga yakni beras lokal, telur ayam ras, dan minyak goreng. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.